Pemirsa tim TK Perangkayu Hitam Polresta Jambi kembali mengamankan tiga orang pentolan geng motor. Salah satu pelaku yang diamankan merupakan salah satu eksekutor yang di beberapa TKP di kota Jambi. Tim TK Perangkayu Hitam Polresta Jambi kembali mengamankan tiga pentolan geng motor. Ketiganya ialah SD, RA dan Catur Rahundani, 21 tahun, warga kota baru Jambi. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan beberapa komplotan geng motor beberapa hari yang lalu yang merupakan pengembangan dari TKP Arizona dan Lorong Pipa yang mengakibatkan korban dilarikan ke rumah sakit. Kasat reskrim Polresta Jambi, Kompol Handres mengatakan kedua pelaku SD dan RA yang masih di bawah umur itu merupakan eksekutor yang membacu korban, sementara tersangka Catur berperan membantu kedua eksekutor itu untuk kabur ke Riau. Dari tangan pelaku, polisi kembali mengamankan satu buah senjata tajam dan satu unit sepeda motor. Sebelah kita ungkap, itu rombongan yang dari grup Mayang dan grup dari Pelamboyan. Dua grup ini sudah sangat merasakan masyarakat kota Jambi, yang mana terakhir itu ada kejadian di KP Arizona dan selanjutnya berkelanjutan di Lorong Pipa. Beberapa orang yang ditamankan? Yang sudah ditamankan terkait dua perkara ini, itu ada sekitar 10 orang, yang mana dua orang dewasa dan telapanya di bawah umur. Kalau yang kemarin itu berapa orang yang ditamankan? Terakhir ditamankan ada empat, yang pertama itu GL, itu yang pentolannya, dan juga ada AN, itu pentolannya juga, AN dewasa, yang GL masih anak-anak. Yang tiga orang ini terangnya apa? Tiga orang ini yang dua sebagai eksekutor, yang satu sebagai joki. Namun semuanya kita jelat karena terkait perkara 365. Lebih lanjut dari penyelidikan polisi, para pelaku merupakan kelompok game motor di Layah Mayang. Di Masa Jaya, Cik TV melaporkan.